hai teman-teman assalamualaikum olahan kali ini enak banget ini nih bahannya simple banget mudah banget didapatkan dan juga cara bikinnya simple banget kalian semua juga pasti bisa walaupun cuman pakai 4 bahan aja ini hasilnya wow banget luar biasa teman-teman coba kalian lihat ya bagian dalamnya coklatnya meleleh maksimal nanti saya akan kasih lihat ke kalian apa rahasianya pokoknya ini dijamin enak banget sekarang langsung aja yuk kita lihat seperti apa cara pembuatannya nah teman-teman pertama-tama kita akan menyiapkan bahan untuk adonannya ya ini kita pakai pisang kepok saya ambil 8 biji pisang kepok yang matang ya kondisinya kemudian dikukus dulu nah kita akan pakai 500 gram pisang yang sudah dikukus matang nah ini sudah saya kukus sudah matang kemudian masih dalam kondisi panas kita kupas ya kita ambil pisangnya kemudian ini akan kita haluskan dulu teman-teman menghaluskannya gampang banget ya tidak perlu alat apapun cukup pakai garpu aja yang ada di dapur kita tekan-tekan seperti ini sampai semuanya halus nanti hasilnya pisangnya akan jadi seperti ini nah kalau sudah halus seperti ini ini sudah cukup teman-teman sekarang ini akan kita tambahkan bahan selanjutnya apakah itu gampang banget bahan keduanya adalah garam ini pakai garam sejumput aja ya kira-kira biar rasanya itu tambah enak kemudian kita tambahin sama tepung terigu serba guna atau yang protein sedang ini 50 gram saya takar kemudian kita pakai tepung maizena nah saya pakainya merek han ya teman-teman maizena nya kenapa pilih merek han karena dia tepungnya murni 100% tepung jagung tanpa tambahan yang lain-lainnya nah maizena nya ini saya pakai 50 gram kemudian 4 bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya antara pisang garam dan 2 macam tepung yang kita pakai tadi supaya gampang mencampurnya ini boleh pakai tangan ya pastikan tangan sudah bersih dan hasilnya jadi seperti ini teman-teman yang sudah kita campur ini sudah tercampur sempurna sekarang dengan tangan yang bersih sekarang kita akan mencetak adonan ini kita ambil ya besarnya sekitar segini kemudian kita bulatkan sampai jadi kayak gini setelah dibulatkan ini dipipihkan nah kemudian ini akan kita kasih isian teman-teman yang tadi saya kasih lihat di depan isiannya adalah coklat ini saya pakai cola tafineza yang coklat batan ini desisi teman-teman jadi isiannya ini kalau kita pakai yang cola tafineza ini nanti itu coklatnya bakalan meleleh maksimal dan kelebihannya kita tidak perlu lagi memotong-motong atau ngecop coklat ini karena dia sudah berbentuk button seperti ini dia sudah berbentuk bijian kayak gini jadi kalau kita mau pakai buat isian ini tinggal kita pakai aja tidak perlu lagi dipotong-potong atau dicop gitu ya repot banget nih tinggal keluarin aja kayak gini dan ini nih lagi kelebihannya kemasannya dia sudah ziplock jadi sisanya aman banget tinggal kita tutup kayak gini aja ini sudah aman ya sekarang yuk kita isiin ya adonan yang tadi sudah kita pipihkan isiin sesuai selera boleh diisiin 3 biji kayak gini atau 4 juga boleh terus ini saya tambahin keju lagi di dalamnya nah terus ditutup deh ini mau dibentuk jadi bola-bola bisa ini yang pertama saya bikin jadi bola-bola mau dibikin jadi bentuk lonjong juga bisa pastikan ini tertutup dengan rapat adonannya supaya nanti ketika kita masak dia tidak keluaran isinya kemudian yang kedua ini saya bikin yang bentuknya lonjong memanjang seperti ini caranya sama aja seperti tadi setelah dikasih isian kita tutup dengan rapat kerjakan langkah ini sampai semua adonan habis saya dapatnya 10 biji ukurannya gede-gede ada yang lonjong ada yang bulat juga ya nah kayak gini sekarang kita ke step berikutnya sebelum ini kita goreng kita siapkan dulu pelapis seluarnya gampang banget bikinnya cuma dengan 2 bahan aja tepung terigu yang terbaguna yang protein sedang 50 gram sama air 90 gram ini kita campur 2 bahan ini tuh gampang banget diaduk diaduk aja kayak gini kalau sudah kecampur merata ini sudah siap untuk kita gunakan celupin adonan tadi ke dalam 2 pelapis ini ya satunya lagi breadcrumbs untuk bikin dia bagian luarnya nanti itu crispy dalamnya lembut luarnya bakalan jadi crispy cemplungin dulu ke adonan terigu tadi baru kita cemplungin ke breadcrumbs nah kita balurin sama breadcrumbs sampai tertutup semua bagian ya seperti ini hasilnya yuk kerjakan ini sampai semuanya selesai tertutup sama breadcrumbs ya hasilnya seperti ini teman-teman dan ini sudah siap untuk kita goreng untuk menggoreng pastikan minyak gorengnya dalam dan juga sudah dipanaskan terlebih dahulu nah ini kita goreng dengan api yang kecil cenderung sedang aja ya apinya jangan terlalu besar nanti dia cepat gosong bagian luarnya kita goreng goreng dulu sampai nanti bagian luarnya itu kelihatan warna coklat keemasan ya dan luarnya itu kalau kita ketok-ketok itu jadinya crispy banget kita tungguin dulu ya nah teman-teman kalau sudah matang tinggal ditiriskan aja dan kita sajikan ya wow ini namanya kroket pisang coklat keju luarnya crispy banget teman-teman dalamnya lembut banget nih hasilnya seperti ini sekarang yuk kita lihat yuk lihat lagi seperti apa bagian dalam dari kroket pisang ini ini aroma coklatnya sudah keciuman teman-teman setelah kita goreng kayak gini luarnya ini crispy kita lihat ya dalamnya ini yang bentuknya lonjong tadi ini yang pakai keju tadi ya tadi ada juga sebagian yang cuman coklat aja tanpa keju ini yang coklat aja teman-teman tanpa keju karena kita pakai kolata fineza ini coklatnya meleleh maksimal kayak gini teman-teman bisa banget juga buat kalian pakai untuk bikin roti-rotian ya ini keren banget coklatnya dan rasa coklatnya enak banget teman-teman recommended banget pokoknya nah sekalian saya mau info ke kalian kalau kolata rumahan itu lagi ngadain giveaway merdeka dari rumah hadiahnya jutaan rupiah cara ikutannya gembang banget kalian belanja produk kolata rumahan minimal 20.000 rupiah dan kalian sudah berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya kalian kepoin info lengkapnya di instagram di follow juga karena di IG banyak aneka resep menarik dan juga tips baking keren banget ya terima kasih sudah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati